Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini. Pertama, mempertanyakan mengenai apakah penyelenggaran negara dan pemerintahan dapat terlibat dalam kegiatan pemilu atau kampanye. Kemudian yang kedua, apakah pencalonan cawapres Kibran Raka Buming Raka dapat dibenarkan berdasarkan hukum administrasi. Kemudian yang ketiga, apakah surat keputusan KPU nomor 1145 garis miring PL 0.01.4 SD garis miring 05 garis miring 2023 tentang tindak lanjut. Keputusan MK nomor 90 garis miring PUU dan seterusnya dapat dikualifikasi sebagai instrumen yuridis yang sah. Dari ketiga hal itu, saya akan jawab secara garis besar bahwa yang dimaksud penyelenggaran negara dan pemerintahan di sini adalah pejabat. Itu ada beberapa undang-undang yang menyebut berbeda. Ada yang menyebut pejabat negara, ada yang menyebut pejabat pemerintahan, tapi subtansinya sama. Dan itu adalah fungsionaris dari jabatan publik. Dan itu pejabat publik itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dicirikan oleh tiga hal. Yang pertama, ada hubungan dinas publik, open bar, diinvest tracking dengan negara. Kemudian yang kedua, diberi gaji dan tunjangan oleh negara, kemudian diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, selama menjabat sebagai pejabat publik, mereka itu melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama negara, untuk dan atas nama jabatan, am halfu. Dan ia bertindak atau bekerja demi untuk penyelenggaran tugas-tugas publik, yaitu memberikan pelayanan terhadap warga negara, bukan untuk kepentingan orang per orang. Nah, atas dasar kedudukan seperti itu, maka pada dasarnya, pada dasarnya bahwa pejabat itu selagi ia bersatu sebagai pejabat, pada dasarnya secara hukum administrasi, ia tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Namun, undang-undang pemilu membolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah boleh dengan izin cuti, kemudian yang kedua dipersyaratkan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau syarat ini terpenuhi, maka boleh. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka itu secara hukum administrasi masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum administrasi yang dikenal dengan istilah on rehmatic best student. On rehmatic best student itu ada empat kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tindakannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemungkinan kedua, tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum administrasi adalah ada penyalahgunaan onang di situ. Kemudian yang ketiga, tindakan itu ada unsur se-onang-onang, willaker. Kemudian yang keempat, tergolong sebagai PMH dalam HAN, itu adalah tindakannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam perkara aku, kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, maka masuk kategori itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, pencalonan raka, booming raka dari perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pada saat pendaftaran, yaitu yang priodenya ditetapkan oleh KPU, itu tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus, belum diganti, belum diubah. Sehingga dengan demikian, peraturan yang berlaku saat itu adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu, yang mensaratkan calonnya itu adalah berusia paling rendah 40 tahun. Sehingga dengan demikian, pada saat pendaftaran itu, ya yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun. Baru kemudian setelah itu ternyata diterima pendaftaran itu, baru kemudian penetapannya, penetapan sebagai pasangan calon itu menggunakan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Ini yang saya aneh dari perspektif saya sebagai bidang hukum administrasi adalah pada konsideran menimbang. Pada konsideran menimbang huruf A, di sana disebutkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat 1, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November. Sementara peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November. Masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsideran menimbang. Itu secara hukum administrasi kurang tepat karena itu sudah tidak berlaku. Mestinya yang jadi pertimbangan adalah undang-undang yang baru, peraturan yang baru. Oleh karena itu, saya tidak tahu itu menyangkut masalah motivasi. Karena konsideran menimbang itu isinya adalah motivasi si pembuat keputusan. Dan itu yang tentu yang bisa menjawab. Apa tujuan dicantumkannya, peraturan yang sudah tidak diberlaku tentu pada pembuat keputusan itu. Kemudian yang berikutnya mengenai surat KPU nomor 1145 dan seterusnya tentang pemberitahuan ya, surat edaran isinya pemberitahuan kepada partai-partai politik untuk mengajukan pendaftaran, nah itu intinya. Isinya itu tentang tindak lanjut, tentang tindak lanjut putusan MK nomor 90 dan seterusnya. Nah ini kalau dari perspektif hukum administrasi, surat keputusan ini tergolong sebagai diskresi. Diskresi yang dituangkan dalam bentuk tertulis itu menjadi belis rehel atau peraturan kebijakan. Nah karena ini menyangkut diskresi, bukan peraturan perundang-undangan, maka tentu harus sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diskresi, itu syaratnya ada di pasal 24, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di sana disebutkan syaratnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, berdasarkan alasan-alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan ektikat baik. Segenar catatan bahwa untuk poin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat, itu sudah ditiadakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian untuk tujuan, tujuan diskresi itu adalah melancarkan penyelenggaran pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan demi kepentingan umum. Syarat dan tujuan diskresi ini berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, baik syarat maupun tujuannya, itu sifatnya kumulatif. Sehingga karena kumulatif, agaknya agak sulit untuk dipenuhi itu sebagai peraturan kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang ini. Karena putusan MK itu tidak ada fage norm, tidak ada norma yang samar, tidak ada pilihan juga, hanya satu hal, yaitu mengubah ketentuan pasal 169 tentang syarat itu, huruf K, hanya itu. sehingga hanya ada satu hal yang dapat dilakukan oleh KPU ketika itu, yaitu mengubah saja. Mengubah peraturan KPU itu sesuai dengan putusan MK itu. Tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain. Ketika itu tidak ada pilihan lain, maka diskresi tidak dapat digunakan. Harus menggunakan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Itu secara garis besar dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih.